selamat menikmati Terima kasih Yang menjadikan keberaksian Bali dalam menarik wisatanya Untuk bertunjung kewabannya memberi manfaat kepada masyarakat Kalau sejenohan dengan wisata modern Maka mulai berkembangnya pariwisata di daerah Daerah pedesaan yang dikemas dalam bentuk desa wisata Salah satu kabupaten di Bali yang mengubahkan serta memenfaatkan potensi wisata Dan budaya masyarakat yang dimiliki menjadi objek dan daya tarif wisata Yaitu ada di Kabupaten Namli Melalui desa wisata atau meliburan Berikut adalah tujuan penelitian pada jurnal yang saya jadikan sumber Yaitu untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat Melalui pengembangan desa wisata di desa wisata atau meliburan Dengan indikasinya terhadap pertahanan sosial budaya wilayah Selanjutnya itu metode penelitian Metode yang digunakan ini terdapat beberapa metode Yaitu ada beberapa data Yang pertama itu ada data primer dan data sponer Yang diperoleh dari wawancara dan komentasi di lokasi Selanjutnya itu data lain Yang diperoleh dari tulisan ujian Makalah jumlah atau sumber-sumber lain yang relevan Selanjutnya itu hasil pembahasan Yang pertama itu organisasi desa wisata pengelituran Organisasi pengelolaan desa wisata pengelituran Merupakan organisasi baru Di bawah nolongan prajuru adat Dinas yang bertanggung jawab Penuh pada desa adat dan mempunyai terhidupan sejajar Dengan lembaga adat lainnya Organisasi ini dirismikan pada tanggal 1 Mei 2012 Melalui surat keputusan nomor 556-557 Daring di sebut PAR Daring 2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangun Berikut adalah struktur organisasi di desa adat pengelituran Dapat dilihat pada gambar Ada beberapa struktur organisasi di desa ini Sumber yaitu Sekretariat Desa Wisata Pengelituran 2012 Selanjutnya yaitu Konsep pemberdayaan masyarakat Yaitu proses pemberdayaan masyarakat Yang pertama konsep pemberdayaan masyarakat di desa wisata pengelituran Berlandaskan falsafah agama Hindu Yaitu trihita Trihita karana Atau tiga penyebab keharmonisan Kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian Proses pemberdayaan masyarakat Melalui pengembangan desa wisata Di desa wisata pengelituran melalui tiga tahapan Yang pertama itu tahap penyadaran Yang kedua tahap pengkapacitasan Yang terakhir yaitu tahap pemberian daya Jadi terdapat beberapa tahapan Untuk pemberdayaan masyarakat di desa wisata pengelituran ini Selanjutnya ada daftar pelatihan penginjangan teknis Yang pernah dipilih oleh kelompok sadar wisata pengelituran Dapat lihat pada gambar Ini tabel satu Berisikan daftar kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis Desa wisata pengelituran Yang pertama adalah jenis kegiatan Dan waktu pelaksanaan Untuk jenis kegiatan yang pertama Itu adalah pemekal pelayanan prima Waktu pelaksanaan 22 Oktober 2012 Yang kedua ada bimbingan teknis daya pariwisata Waktu pelaksanaan 1 Maret 2012 Yang ketiga itu ada seminar pariwisata Bimbingan pemanfaatan TEIKA Waktu pelaksanaan Oktober 2013 Dan yang kelima itu Bimbingan pemanfaatan TEIKA Dalam pembimbingan teknis kapasitas Untuk daya pariwisata Yaitu Agustus 2014 Untuk sumpah sendiri itu Dari disebut par Binas Budaya dan Perwisata Keupatan Bangli Bindang pembimbingan dan penjualan Selanjutnya itu ada belasan Mengenai bentuk-bentuk Pemperdayaan masyarakat Dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat Secara langsung maupun tidak langsung Dalam program pengembangan desa wisata Mulai dari perencanaan Pelaksanaan dan evaluasi Potensi wisata budaya Yang dimiliki oleh desa wisata pengelipuran Menikuti aktivitas kehidupan sehari-hari Yang mengandung unsur kearifan lokal Pemperdayaan budaya Yang dikembangkan sebagai atraksi wisata Di desa wisata pengelipuran Dapat dilihat pada tabel berikut ini Nah ini dia Tabel 2 yang berisikan data Atraksi wisata di desa wisata pengelipuran Dapat dilihat pada gambar Apa saja data atraksi wisata Yang dicubuhkan di desa wisata pengelipuran Selanjutnya itu adalah kendala Dalam pemberdayaan masyarakat Kendala tersebut nampak Dari sikap beberapa warga Terutama dari kalangan generasi muda Yang berusaha memodifikasi Bentuk rumahnya Dekat arah maduran Selanjutnya masih ada Masih adanya masyarakat Yang menjajakan dagangan Dengan cara mengacung Atau menawarkan dagangan Dengan bandatangi wisatawan secara langsung Hal ini yang membuat Para wisatawan ini Kurang nyaman Ketika berada di desa wisata ini Selanjutnya itu hasil daya Pemberdayaan masyarakat Yang pertama itu adalah Kemampuan promosi Kemampuan promosi yang meningkat Selanjutnya ada kemampuan Untuk mengembangkan potensi wisata Berupa atraksi wisata Yang ketiga yaitu Penyediaan akomodasi Untuk wisata rupa Warung makanan Minuman Dan cenderamata Serta home stay Yang keempat yaitu Memberikan manfaat ekonomi Baik secara langsung Maupun tidak langsung Kepada masyarakat Bahasan selanjutnya itu Implikasinya terhadap Ketahanan sosial budaya wilayah Yang pertama ada Pelestarian terhadap budaya dan adat Setiadat Yang kedua Perubahan cara hidup Dan takutkan nilai Yang ketiga Dampak terhadap kehidupan Sehari-hari Dan hukuman Tempat penguatan kehidupan Beragama Kelima Terjaga Nilai-nilai Ya kita Sampai kepada Kebahasan terakhir Untuk kesimpulan Berdasarkan Penjelasan tersebut Di atas kita dapat tarik Sifat sebagai berikut Pertama Desa wisata pengelipuran Merupakan salah satu Desa wisata di Bali Dengan daya tarik Berupa pola Tata ruang desa Dan arsitektur Bangunan tradisional Yang khas Adat-esiti adat yang cukup unik Dan kekayaan alam Rupa hutan bangun Kedua Pemerintah sebagai Salah satu Stakeholder Pariwisata Diharapkan untuk Lebih meningkatkan Peranannya Terutama dalam Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia Berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat Melalui Kelatihan dan Pembinaan teknis Tentang pengelolaan Objek wisata Dan pembinaan Terhadap usaha-usaha Kerajinan Yang dilakukan Masyarakat setempat Selanjutnya yaitu Ketiga Masyarakat setempat Diharapkan selalu Menjaga kebersihan Kerapihan Keasrian Kenyamanan Dan keamanan Yang mampu Nantinya Akan Membuat Para wisatawan Itu nyaman Berkunjung Di desa ini Selanjutnya Keempat Dalam hal Kegiatan promosi Yang dilakukan oleh Pengelola desa wisata Baik melalui Internet Maupun Grosur Agar dicantumkan Lebih detail Tentang Kegiatan atrasi Wisata yang ada Di desa wisata Kegiatan promosi Dan meningkatkan lagi Kegiatan-kegiatan promosi Ya Mungkin itu saja Yang Dapat saya sampaikan Kurang dan nanya Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon akun Apabila Ada yang ingin Ditanyakan Dapat Tanyakan Masya Melalui email Saya Ataupun Nomor whatsapp Yang tertera Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati